Kali ini Kame Susana Parel Care akan membagikan tutorial penggunaan Kame Akrilik Paint teman-teman. Pada dasarnya, cat akrilik dapat diaplikasikan pada semua jenis bahan di sepatu atau apparel. Namun perlu diingat ya, tidak semua karakter bahan cocok dengan karakter cat akrilik yang menempel dan dapat merubah tekstur permukaan bahan. Penggunaan cat akrilik diutamakan untuk bahan yang tidak dapat menyerap pigment warna, seperti material sol. Sedangkan untuk material upper diantaranya, bahan fabric atau polyester. Dapat juga diaplikasikan untuk leather baik original maupun sintetis. Perlu diingat juga bahwa penggunaan cat akrilik dapat merubah bahan yang memiliki tekstur bulu halus seperti suet, nubak, dan bludru. Jadi, sesuaikan kembali dengan kebutuhan kalian ya. Oke, langsung aja kita proses pengaplikasiannya ya. Pertama, pastikan kondisi sepatu bersih dan kering ya, karena akan sangat berpengaruh pada kualitas pigment warna. Untuk variannya ada Crick White, Equipati Blue, Italien Sina, Fredicillu, Mongolian Red, Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lalu, tutup bagian sepatu atau aparel yang tidak ingin terkena cat menggunakan masking tape. Pastikan serapi mungkin ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati jangan lupa untuk kocok terlebih dahulu dan tuangkan cat pada cawan tercukupnya selamat menikmati campurkan air dengan maksimal perbandingan 1 banding 1 apabila cat diaplikasikan pada permukaan yang halus dan elastis lakukan proses pengecatan secara tipis dan merata keseluruhan permukaan sebagai lapisan dasar apabila sudah merata, segera keringkan dengan menggunakan hair dryer pastikan cat sudah benar-benar kering sebelum berlanjut ke lapisan berikutnya ya ulangi 2-3 lapisan hingga mendapatkan hasil yang maksimal pastikan kembali untuk mengeringkan setiap lapisan sebelum menambahkan lapisan berikutnya penggunaan cat akrilik juga bisa diaplikasikan menggunakan metode paint brush namun pastikan kamu sudah mencampurkannya dengan air agar tidak terlalu kental ya selamat mencoba